Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab sahih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab nomor 37 Pada bab 37 ini Imam Bukhari menuliskan judul bab Babu liyuballighil ilma asyahidu ala ghaibakolahu ibnu abbas alinabi sallallahu alaihi wa sallam Jadi bab ini menjelaskan bahwa Orang yang mendengarkan ilmu Seyogianya menyampaikan kepada orang lain yang belum mendengarkannya Hendaklah orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir Demikian yang dikotakan oleh ibnu abbas dari nabi sallallahu alaihi wa sallam Maksudnya begini pada zaman rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Itu kan tidak selalu setiap saat semua sahabat itu bisa menghadiri matris ilmu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Misalnya di hari kamis lah Ada sahabat yang bisa hadir dan ada sahabat yang tidak bisa hadir Nah maka sahabat yang bisa hadir di matris rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Seyogianya nanti dia mengabarkan kepada para sahabat yang tidak bisa hadir ketika Atau misalnya ada delegasi dari luar kota Madinah Datang menemui rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Lalu mengaji atau belajar Nah tentu nanti ini delegasi yang belajar kepada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Supaya menyampaikan ilmu yang didapatkannya dari rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kepada kaum mereka yang berada di luar kota Madinah Itu zaman rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pun begitu zaman sekarang Merupakan salah satu sunnah rasul Orang-orang yang menghadiri suatu majelis ilmu ketika dia pulang ke rumah disunahkan Menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin bisa Misalnya kalau dia seorang ayah kepala keluarga ketika di rumah Sampaikan apa yang dia dengar dari majelis pengajian kepada istrinya, kepada anaknya Kalau mungkin kepada tetangganya, kalau mungkin kepada yang lain Diobrolkanlah Nah Untuk mendukung bab ini, Imam Bukhari disini menuliskan sebuah hadis yang disini dikasih nomor 104 Saya bacakan Terima kasih 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 Abi Shureh dengan kata-katanya ini tentu supaya pasukan Yazid ini tidak memasuk kota Mekah dan mengalihkan darah di kota Mekah yaitu darahnya Ibnu Zuber tadi yang sedang diburu tetapi apa jawaban pemimpin pasukan Yazid ini yaitu berkata anak alamu kaya Abba Shureh aku itu lebih tahu daripadamu tentang hadis ini meskipun Abu Shureh itu mengatakan sebuah hadis bahwa kota Mekah adalah kota suci yang tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya dan pepohonnya tidak boleh dipotong kemudian Abu Shureh menjawab dengan aku lebih tahu, lebih paham tentang hadis ini dan kota Mekah itu tidak bisa melindungi orang yang bermaksiat kota Mekah juga tidak bisa melindungi orang yang melarikan diri dari membunuh kota Mekah juga tidak bisa melindungi dari para pencuri dengan kata lain Ibnu pemimpin pasukan Yazid ini mengatakan meskipun kota Mekah kota suci tetapi kalau dia bermaksiat tidak bisa dilindungi kalau dia membunuh juga tidak bisa dilindungi kalau dia mencuri juga sama tidak bisa dilindungi nah ini adalah kata-kata benar yang digunakan untuk menuduh Ibnu Zubir yang tidak punya kesalahan sehingga pantas untuk dikiswa nah kira-kira begitu nah yang harus kita bawah adalah perkataan hadis wal yubalik al syahidu ala qaibba nah dengan kata lain seperti tadi bahwa ketika kita menyampaikan masjid ilmu kemudian menyampaikannya kepada orang lain itu merupakan salah satu perbuatan suhu perbuatan sunnah lalu hadis yang kedua yaitu hadis yang ditulis dengan nomor 105 itu menyebutkan hadis yang ditulis abdulillah bin abdul wahab kata hadis yang ditulis dengan ayub dengan muhammad dengan ibni abi bakrah dengan abi bakrah zukiran nabiyu sallallahu alaihi wasallam kala fa inna di ma'akum wa amwalakum kala muhammad wa ah sibuhu kala wa a'aradukum alaikum haramun kakhormati yaumikum hadha bisyahrikum hadha ala liubalikhin syahidu minkum ala qaibba wa kana muhammadun yakulu sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana dalika ala halbal lagtu marrotaini nah hadis ini itu yang menjadi dalil imam bukhari yaitu ala liubalikhin syahidu minkum ketika itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika sedang melaksanakan ibadah haji nah kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan memerintahkan kepada para sahabat agar menyampaikan isi khutbah tersebut kepada orang-orang yang tidak hadir dengan berkatanya ala liubalikhin syahidu minkum ala qaibba mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini rabbana taqabbal minna innakanta sami'ul alim watub'alaina innakanta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati menikmati selamat menikmati